Hai balik lagi bersama gua di channel FGH kreatif kali ini gua akan membuat faktor wajah yang kebetulan ini adalah requestan dari Instagram lebih tepatnya itu kenalan lama lahnya dia pengen membuat fotonya menjadi faktor dan gimana sih cara pembuatannya dari seperti ini jadi seperti ini yo let's go langsung saja yang penasaran dengan cara pembuatannya gua akan kasih tahu cara bikinnya let's go untuk langkah pertama seperti biasa kalian import dulu gambarnya nah untuk cara importnya ya klik aja titik tiga yang tadi gua klik ya kemudian kalian pilih di gambarnya dan klik jeep lah setelah di klik jeep lah kalian bisa sesuaikan dulu misalkan mau dikecilin seperti ini atau mau di crop aja disesuaikan dengan fotonya tinggal kalian klik ke menu di bawahnya ada tulisan yang potong atau sesuaikan kanvas kemudian kalian tinggal sesuaikan saja untuk cara penyesuaian kanvasnya itu tergantung kebutuhan kalian ya karena kalian yang akan bikin misalkan kalau kalian mau bikinnya 1000x1000 atau 100x100 itu terserah tetapi kalau gua patokannya di awal itu menggunakan ukuran 100x100 itu karena supaya tidak mengelag ketika digunakannya alias ngelag seperti itu kemudian eh habis itu kalian bisa pilih dulu paletnya kalau misalkan kalian belum punya paletnya kalian bisa e-drop aja dulu caranya ya seperti e-drop pada di bagian baju seperti biasa kalau untuk proses pembuatan pertama itu di bagian eh area mata atau bisa disebut area telah area itu kan menyangkut mata kemudian hidung dan mulut itu ya kalau menurut gua sih ya yang bagian penting ya bagian itunya karena itu bagian yang paling memiripkan si objek dengan nanti hasilnya lah jadi diharus sesuai dari foto kemudian dari eh warna kalau warna enggak sih yang penting dari fotonya aja karena dulu juga gua pernah ketika bikin vektor ya ini sedikit cerita dulu ya ketika gua bikin vektor itu hasilnya beda sekali ketika gua revisi di bagian shading dan bagian lainnya juga ah kok masih aja beda nah ternyata permasalahannya itu ya di area T nya kalau area T nya itu kurang mirip nanti hasilnya juga tidak akan bagus tidak akan sesuai dengan foto yang kalian trash atau yang kalian ziplak seperti itu nah jangan lupa juga kalian tambahkan beberapa layer tergantung dari kebutuhan kalian juga kalau misalkan kalian untuk setiap warna atau setiap settingnya itu dipisahkan berarti kalian harus menambah banyak sekali layar tetapi kalau misalkan hanya di beberapa warna saja misalkan bagian baju bagian aksesoris lainnya kemudian di bagian kulit itu dipisah jadi hanya bagian kulit baju dan aksesoris alis itu kalian hanya butuh kurang lebih enam lah sama efek-efek dan lain-lain itu kurang lebih enam layer itu ya paling sedikit karena kita bisa menggunakan tools yang namanya segmen di sini untuk di bagian bulu mata mungkin kalian sudah tahu karena ya simple-simple saja gua langsung skip ke bagian bola matanya nah setelah kalian selesai di bagian bulu alis seperti ini kalian bisa langsung sekaligus dengan bagian lipatan yang ada di area matanya ya lipatan seperti ini yang gua kasih tahu Nah gua juga tracing di bagian sini dan itu penting nggak penting perlu nggak perlu tergantung dari style kalian atau kebiasaan kalian dan juga tergantung dari palet yang kalian pakai kan jadi gua menggunakan palet yang cukup-cukup simple hanya menggunakan kurang lebih enam palet ya satu dasar tiga setting dua highlight dan untuk dua highlight itu atau dua warna lighting itu atau dua warna pencahayaan itu gua hanya pakai satu jadi kurang lebih hanya lima palet berarti ya satu dasar kemudian settingnya tiga abis itu lighting satu udah cuma lima berarti nantilah kalau kalian penasaran kalian jangan lupa subscribe aja dulu ya nanti gua akan share di Instagram ataupun di tiktok gua ya untuk nama tiktok sama FDA kreatif wadis ini gua langsung aja lah ke bagian mata untuk bagian mata seperti biasa bisa menggunakan e-drop seperti yang tadi gua lakukan atau bisa menggunakan palet yang kalian miliki kalau misalkan kalian belum punya paletnya kalian bisa e-drop saja dari yang sudah tersedia lah untuk saya cara e-dropnya kalian ambil dari warna yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang alias warna pertengahan atau bisa warna yang mendekati ke warna terang atau warna yang lighting biar nanti untuk proses settingnya itu lebih mudah nah disini gua langsung ke proses setting pertama untuk sisa eh yang berlebihannya bisa di segmen aja nah disini gua turun sedikit karena kalau gua itu kebiasaannya kalau untuk di bagian mata itu enggak ada palet yang khusus tetapi punya patokan warna aja wap patokan warnanya yaitu mendekati ke arah warna biru jangan kalian ambil yang warna putih atau yang lurusan atau jajaran warna hitam karena nanti hasilnya akan menjadi flat beda kalau kalian ambil dari warna biru atau semi-semi gonggongan itu nanti hasilnya akan lebih timbul jadi perbedaannya hanya seperti itu saja dan itu cukup penting dan cukup apa ya membuat karakter dari orang yang kita gambar itu warnanya lebih hidup karena makanya nah ini untuk setting yang kedua kalian bisa segmen-segmen aja kalau misalkan terjadi bug caranya segmen warna dasar di undok kemudian segmen yang bagian yang keluarnya seperti itu itu bagian sudah lama banget di infinity desain dan di versi terbaru juga masih ada bagian kemudian untuk di bagian bola mata seperti ini aja cukup ya cukup kalian tambahkan lingkaran kemudian kalian duplikat nah kalian duplikat aja setelah diduplikat kalian sesuaikan kalau misalkan kurang sesuai ya nggak tinggal kalian edit lagi dan kalian tinggal tambahkan scene untuk proses penambahan setting di bagian mata biasanya gua menggunakan warna lain atau menggunakan warna yang simpel tetapi kali ini gua menggunakan cara yang cukup-cukup jarang gua pakai itu menggunakan warna putih yang di opacity nah misalkan opacity nya agak kurang kalian bisa undo kemudian kalian edit lagi war untuk opasitasnya kalian turunkan ke yang paling kecil lah bisa di angka 15an ataupun di angka 10 itu tergantung dari apa ya pandangan kalian ya kalau misalkan menurut kalian itu kurang ya kalian tinggal tambahkan kejar dan juga tidak cukup hanya menggunakan satu lapisan saja kalian bisa timpa jadi beberapa beberapa lapisan karena untuk cara opacity itu bisa menggunakan satu warna untuk beberapa kali timpahan misalkan ini warna putih biar lebih timbul lagi kalian tinggal naikin saja dari opasitasnya cukup simple dan cukup cukup gampang selanjutnya yaitu di bagian mulut oke tapi untuk menambahkan efek yang lainnya kalian tinggal gunakan warna hitam kemudian di apa ya namanya itu di gradasi atau di gradient nah disini gua biasanya menggunakan warna dasar atau warna yang paling hitam yang biasa gua gunakan buat lean art untuk efek supaya matanya lebih timbul ini gua menggunakan cara seperti ini bisa kalian perhatikan ya nanti setelah ini langsung ke proses bagian mulut buat kalian yang belum tahu di bagian mata ya kalian bisa tonton ini kemudian kalian bisa gradasi untuk cara gradasinya yang satu ke warna lean art yang satunya kalian kasih nol opasitas atau tanpa warna ya di bikin yang transparan lah kalian tinggal tap saja kemudian eh sesuaikan dengan shading yang ada di foto aslinya seperti itu ini untuk bagian mata sudah selesai selanjutnya di bagian mulut untuk di bagian mulut mulut ya untuk bagian mulut kalian bisa tracing kan saja sama persis seperti tadi untuk di bagian pola mata kalian tracing saja ke bagian keseluruhannya nah setelah seperti ini baru lanjut ke bagian shading untuk di bagian shading kalian bisa langsung aja tetap seperti itu dan ikutin aja lah dari bayangannya setelah sampai ujung langsung aja di segmen di bagian pinggirannya jangan lupa segmen dulu bagian dasar kemudian di undo supaya tidak ada bug lagi lanjut ke bagian shading yang ketiga untuk shading yang ketiga kalian bisa ikutin juga di bagian bentuk mulut dari objek yang sedang kita gambar untuk stepnya kurang lebih sama seperti yang tadi pokoknya untuk bagian lebih-lebihannya tinggal kalian di segmen di bagian sajalah seperti itu kayak next kalau untuk step di bagian shading ini yaitu warna dari warna lain art ya untuk warna terakhir dari seringnya ya ikutin aja dari warna lain art yang kalian gunakan berbicara masalah highlight untuk di bagian bibir kalian bisa ikutin warna yang paling terang saja di bagian bibir bisa di tracing seperti ini ataupun ya pokoknya kalian tracing aja lah sesuka-suka kalian sampai hasilnya seperti ini kalian bisa stop dulu dan bisa screenshot untuk melihat referensi kemudian step selanjutnya yaitu ke bagian aksesoris disini karena terdapat dari penutup kepala dari si baby ini jadi gua drag dari layar yang kosong di bagian bawah pindah akan aja ke bagian yang atas kemudian mulai pengetresan untuk pengetresannya sama aja seperti yang tadi di bagian mata kalian tinggal tracing aja sesuai dengan bentuk dari penutup kepala ataupun topi yang ada di objek karena kebetulan yang ini penutup kepala ataupun bisa disebut apa ya untuk ya kalau di bahasa Sunda jadi kalian tinggal dipilih saja lah dari bentuk yang ada di objeknya nah kalau misalkan udah sampai ujung kalian tinggal centang saja nanti hasilnya bakal seperti ini kemudian untuk step selanjutnya biasanya gua langsung tracing kan juga untuk warna dasar dari baju si objek ini untuk baju gua disini mau bikin polosan aja karena untuk kalau mengikuti warna dari objek itu lumayan lama bukan lumayan lama lagi tapi pasti sangat lama karena ini banyak banget warnanya ada merah oranye biru putih dan ya pokoknya banyak dan itu baju apa ya kayak baju balap ya jadi gua tidak terlalu suka dengan model yang seperti itu karena lama banget ya untuk proses pengetresannya jadi biasanya gua cuma ngecret-ngecret di bagian pinggirannya aja atau bisa gua apa ya ambil satu warna yang paling gua suka lah disini gua mengambilnya warna biru saja ya karena kalau untuk warna kesukaan enggak ada yang domain ya lebih suka ke warna-warna eh pijat bukan pijat warna apa ya warna yang soft lah tidak terlalu konjreng banget misalkan merah nggak terlalu merah banget ataupun biru berterlalu biru banget ya warna yang seperti inilah kalau misalkan sudah kalian terserah mau lanjut ke bagian kulit dulu ataupun mau langsung setting di bagian yang lainnya tetapi kalau gua biasanya kasih dulu ke bagian keseluruhan warna dasar disini kayak kulit tadi dari bagian penutup kepala kemudian baju dan kali ini gua lanjut ke bagian kulitnya nah pokoknya dengan cara seperti inilah setelah selesai nanti di bagian warna dasar bagian keseluruhan barulah gua ke bagian step setting dari aksesoris itu terserah kalian mau dari muka dulu ataupun mau dari aksesoris dulu tapi kalau gua ya biasanya dari muka dulu tapi karena ini untuk bagian penutup kepalanya agak ringkih banget ya jadi gua mulai aja dari penutup kepala seperti biasa setting lapis pertama gua tersingkir bagian keseluruhan sampai seperti ini setelah selesai seperti ini baru lanjut ke setting yang kedua nah disini untuk bagian setting yang kedua seperti biasa lebih tipis dari setting yang lapis pertama tadi tetapi dengan warna yang lebih gelap jadi caranya itu setting pertama itu lebih tebal tetapi warnanya sedikit lebih tipis kemudian untuk lapis yang kedua itu untuk karsirannya itu atau untuk setnya itu lebih tipis tetapi dengan warna yang lebih kuat ataupun lebih tebal biasanya gua gunakan di beberapa tempat ya misalkan tempat yang paling gelap kayak misalkan arah cahayanya cahayanya dari kiri gua tebalkan di sebelah kanan karena cahayanya kan dari kiri berarti otomatis settingnya itu terletak di sebelah kanan jadi sebelah kanan itu lebih tebal ataupun menggunakan setting yang lebih banyak maksud dari setting yang lebih banyak itu berarti menggunakan warna turunan yang lebih banyak dari warna dasar itu ada setting lapis pertama kedua ketiga dan seterusnya itu berarti menandakan si objeknya itu warnanya lebih dark seperti seperti itu nah next ke bagian highlight nah untuk hasil dari setting yang kedua ini seperti ini ya Nah kalian bisa perhatikan bedanya dari setting lapis pertama dan setting lapis kedua setelah itu gua langsung ke bagian highlightnya atau warna terangnya ataupun bisa disebut entahlah menurut kalian atau lighting ataupun highlight itu tergantung kalian yang penting stepnya sama yaitu warna terang nah untuk warna terang itu atau highlight ataupun ya itulah pokoknya kalian bisa tracingkan saja itu tergantung dari keinginan kalian kalau misalkan mau bikinnya yang hyper realistis atau yang sangat-sangat realistis kalian bisa tuh menggambar rajutannya satu persatu satu setu setu set dari mulai benangnya dan lain-lain itu bisa tapi karena gua itu membuatnya tutorial dan juga seperti biasa karena style gua kan yang simple-simple ya jadi gua bikin aja lah satu setu setu set yang seperti ini sisanya tinggal kalian dan segmen aja gampang kan nah setelah beres hasilnya setting udah setting lapis pertama kedua kemudian highlight sudah baru ke bagian baju untuk bagian baju karena tidak ada referensi warna gua hanya mengambil warna dasarnya saja berarti untuk settingnya juga setting lapis pertama itu gua untuk improvisasi warnanya dan juga berusaha untuk melihat setiap celah dari bayangan yang ada di objeknya nah untuk bayangan yang ada di objek objeknya itu karena memiliki banyak warna jadi agak sulit ya mungkin tetapi sesuaikanlah dengan feeling kalian kalian tinggal stress-stress aja seperti ini seperti yang gua lakukan untuk sisanya tinggal di segmen saja dan untuk hasilnya bakal seperti ini nih Nah untuk hasil dari seringnya seperti ini kurang lebih improvisasi dari feeling kalian kemudian untuk setting lapis keduanya untuk setting lapis kedua itu juga menurut dari feeling kalian kalian carilah bagian yang paling gelap dari objeknya misalkan untuk bagian bayang dari bajunya tersebut kalian tinggal improve-improve saja kemudian sesuaikan dengan feeling kalian tinggal trace saja misal seperti ini cara feelingnya kalau setiap pelipatan itu berarti ada bagian titik yang paling gelapnya kalian ambil saja dari itu pokoknya patokannya cukup seperti itu saja sudah paham karena seperti itu nah ini salah satu caranya ya untuk apa ya membuat setting lapis kedua ataupun setting ya keberapa lapis pun pokoknya sesuaikan dengan feeling kalian dan kalian contohkan misalkan dengan lipatan kain kalau misalkan lipatannya seperti ini nanti untuk settingnya seperti apa gitu pokoknya kalian cek aja ke baju kalian sendiri ataupun ke kain yang sedang ada di depan kalian coba aja kalau lipatannya seperti itu itu patokan untuk membuat setting ya kemudian kalau misalkan untuk bagian high black untuk bagian finishing finishing high ataupun ya itulah pokoknya gua agak-agak belibut karena setiap perangkan beda perkatannya ada yang bilang high black ada yang bilang lightingnya terserahlah yang penting untuk warna terang untuk warna terang dari baju sesuaikan dengan warna dasar yang kalian ambil misal warna biru ya warna biru tetapi kalian sesuaikan juga jangan terlalu terang banget jangan terlalu tipis banget dari warna dasar karena apa ya kalau misalnya kalian mengambil temanya yang simpel itu harus berada di tengah-tengah untuk pengambilan dengan warna terangnya jangan terlalu mendekati ke warna dasar dan jangan terlalu terang banget karena misalkan kalau kalian mengambil warna yang jauh banget dari warna dasar itu nanti hasilnya akan aneh ya jadi ya tipnya cukup seperti set seperti itu aja ya sesuaikan dengan feeling kalian untuk hasil dari setting baju ya nanti seperti ini bisa kalian perhatikan nah jadi warnanya itu tidak terlalu terang banget dan tidak terlalu mendekati tidak tipis banget lah istilahnya jadi cukup enak lah masih terlihat lekukan dan masih terlihat eh apa ya sedihnya kemudian untuk di bagian muka ya untuk di bagian muka ataupun di bagian skin atau berbagian kulit itu yang pertama biasanya gua gambar ya di area T ya seperti yang di awal tadi pembuatan mata gua bilangnya kalau untuk pembuatan area T itu sangat-sangat penting sekali apalagi eh untuk area T wajah ataupun orang ya karena berbeda dengan hewan kalau hewan kan yang penting eh matanya mirip kemudian setnya itu lancip lancipnya atau setiap laibunya itu rapi itu udah cukup tidak ada bagian yang namanya palet dan lain-lain terkecuali kalau kalian join ke grup pet yang namanya warna turunan itu ya ya tetap lah hanya bermain dengan warna saja dan dengan apa ya dengan pencahayaan lah kalau misalkan dengan faktor wajah itu berbeda lagi kalau faktor ujah kan pertama dari skintun kemudian dari pencahayaan kemudian dari al penempatan warna yang kita terapkan itu kan setiap penempatan warna itu ada apa ya ada celah-celahnya lah misalkan untuk bagian mata seperti apa untuk bagian mulut seperti apa bagian lainnya juga kan banyak banget apa ya istilahnya banyak-banyak banget bagian kayak bagian leher idung mulut kemudian bagian area mata dan lain-lain itu sangat-sangat PR sekali dan untuk lapis pertama seperti biasa kalian tinggal tracingkan saja ke bagian keseluruhan yang menurut kalian itu masuk warnanya karena untuk faktor wajah itu menyesuaian dengan feeling kalian juga dan jam terbang mempengaruhi atau misalkan kalian masih belum paham caranya kalian bisa menggunakan yang namanya editing foto kalian kasih efek posterize nantilah nanti di next step gua akan kasih tahu itu cara dasar dari belajar shading di faktor wajah nah untuk misalkan warna setting lapis pertama itu di bagian mana saja stepnya sama seperti di bagian baju di bagian asusuris tadi yang menurut kalian itu terdapat bayang kalian try saja seperti itu dan jangan terlalu tipis jangan terlalu tebal juga karena nanti mempengaruhi kehasilnya nah cukup seperti ini oke saja nih hasilnya untuk setting yang pertama kurang lebih seperti ini bisa kalian perhatikan bisa kalian screenshot juga untuk referensi kalian nah kalian bisa perhatikan ya setiap lekukan atau setiap bentuk yang gua bikin di area wajah kemudian next ke bagian setting lapis kedua untuk setting lapis kedua ilmunya sama ya saya caranya sama seperti di bagian baju kalian ambil yang paling gelap kemudian kalian tersingkat saja ke bagian area yang kalian perlukan disini gua seperti biasa start dari area T nah kalian sesuaikan saja kemudian kalian bisa centang kemudian bagian mana lagi Bang nih gua sedikit kasih tahu lah bukan sedikit dikasih tahu tapi kan ini emang gua caranya ya seperti itu ya kalian bisa perhatikan ya disini untuk di bagian area mata gua kasih warna semua setting lapis pertama lapis kedua kemudian untuk di bagian matanya juga jangan lupa karena bagian mata itu atau areata itu sangat-sangat penting untuk seorang faktor artis lah dan ini berlaku juga untuk orang-orang yang suka melukis karena area T dari sebuah objek itu sangat mempengaruhi kemiripan dan ketidak miripan objek yang kita bikin misal kalian mau bikin faktor wajah misalkan kalian ibu kalian lah kalian coba bikin dari foto ibu kalian kemudian kalau area tnya itu tidak sesuai nanti hasilnya tidak akan mirip dengan foto yang sedang kalian gambar itu berlaku di faktor art ataupun ilustrasi berlaku di seni lukis juga karena areata itu kan kunci ya bukan kunci tapi dasar dari pembuatan atau dasar dari membuat seni melukis itu ya di areatnya dulu kalian belajar areatnya kemudian coba bikin anatomi yang setelah anatomi kan itu pals bagian yang diperhatikan kan areatnya kalian pelajari supaya balance kanan kirinya kemudian cara setting itu juga dasar dan kemudian untuk ya apalagi ya nah pokoknya ilmunya kurang lebih sama bedanya hanya media kalau misalkan lukis itu ada yang di medianya kanvas ada yang di buku gambar kalau misalkan media digital itu ya tentunya di handphone ataupun di tablet kalian ataupun di iPad kalian ataupun di PC kalian ataupun di laptop kalian juga itu yang membedakannya hanya medianya sejak kalau digital ya berarti di alat-alat digital kalau misalkan seni lukis yang realis ada yang di kanvas ada yang di buku gambar cukup seperti itu saja bedanya untuk step setting kemudian step areata itu ya sama ilmunya seperti itu yang kalian pelajari ya area T nya kemudian cara settingnya dan lain-lain itu ilmu dasar lah untuk di bagian pembuatan faktor nah disini sudah gua sudah mulai ke bagian lapis yang kedua seperti itu dan untuk hasilnya ya seperti inilah kalian bisa perhatikan nah untuk referensi kalian bisa screenshot ataupun bisa stop dulu sambil kalian praktek lah kemudian untuk step selanjutnya yaitu gua sedikit memberikan sentuhan menggunakan yang namanya gradasi ataupun gradient karena misalkan dari fotonya itu tidak terlalu tebal kalau misalkan kita bikin tebal ya nanti hasilnya tidak sesuai jadi gua coba menggunakan yang namanya tools gradasi karena ada tools gradasi ya untuk apa tidak digunakannya kita coba aja semua tools yang kita bisa supaya hasilnya lebih bagus lebih realistis lebih ya lebih smooth lah nah untuk cara penggunaan tools gradasi ya pertama kalian pahami dulu yang namanya setting seperti tadi ya karena setting itu kan dasar dari pembuatan suatu gambar lah ataupun ilustrasi dan lainnya itunya dasarnya ya jadi kalian pelajari dulu yang namanya shading nah untuk shading-shading itu biasanya gua lakukan di beberapa part atau di beberapa tempat karena temanya ya simpel jadi gua nggak gambar di bagian keseluruhan dan misalkan kalau ada bagian yang kelewat kalian tinggal tracingkan saja menggunakan palet yang sama misalkan ada yang kelupaan di bagian shading lapis pertama ya kalian tinggal ambil warna palet dari shading lapis pertama kalian terapkan di bagian yang belum ke bagian ataupun bagian yang kalian lupa menempatkan shading lapis pertama tadi kalian tinggal bikin saja kemudian setelah itu lanjut ke step kalian karena maklum lah tidak apa ya tidak mulus 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 stepnya lah karena apa ya ada perasaan oh ini pengen segera cepat dan lain-lain ya seperti itu emang jadi mohon dimaklumi misalkan oh tuturnya kurang jelas ya kalau kurang jelas kalian tonton aja dari awal kalian juga bakal mengerti lah apalagi kalian yang sudah pernah join di dunia perfectoran mungkin kalian juga paham gimana sih caranya supaya membuat gambar nggak ada yang kelewat ya pasti aja ada bagian yang kelewat misalkan dari setting pertama oh bagian ini ada yang belum kebagian setting lapis pertamanya ya kalian tinggal nyusul aja seperti itu meskipun gua ini membuat tutorial tetapi hanya langkah-langkahnya saja yang gua kasih tahu karena kalau untuk hasil bagus atau nggaknya itu tergantung dari jam terbang kalian seperti itu dan nextnya yaitu gua lanjut ke bagian highlight untuk di bagian highlight ataupun bagian warna terang nih seperti ini nih stepnya ini adalah hasil dari setting yang proses terakhir seperti ini next ke bagian warna terang ataupun bagian pencahayaan disini untuk bagian pencahayaan sesuaikan saja karena kebetulan gue gue ini udah punya palet sendiri jadi gua tinggal ditetapkan saja barang kalau ada yang belum punya silahkan kalian bisa cari aja di Google ataupun dimanapun itu terserah kalian ataupun di grup gambar kalian itu kalian minta aja paletnya di grup gambar digital kalau misalkan kalian mau palet yang gua bikin kalian cek saja di Instagram gua scroll-scroll sampai bawah jangan lupa di follow juga jangan cuma comot tapi apa ya nggak ada tanda terima kasihnya ya misalkan contohnya udah subscribe ya udah follow juga ya kalian boleh ambil kalau misalkan tidak follow tidak subscribe berarti kalian hanya apa ya hanya mau mengambilnya sejahatnya mau enak nah tidak ada niatan untuk membantu karena ya gua juga capek lah membuat konten jadi mohon apa ya supportnya dari kalian nah disini gua juga untuk beberapa macam dari warna terang itu gua banyak direvisi disini gua revisi sendiri maksudnya bukan dari visi orang gua menggunakan beberapa style misalkan Oh ini kurang cocok ya udah gua ganti lagi karena feeling gua nya nggak enak misalkan Oh ini berasa kurang bagus ya udah gua gradasi udah gua diapain juga ya tetep aja kureng jadi itu juga berlaku buat kalian nah kalian misalkan coba dengan style yang seperti misalkan mau di trade semua bagian warna terangnya terserah kalian nah disini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ini referensi dari hasil hai gila gua atau warna warna yang gua bikin dari palet gua sendiri ini foto sebelum digambar dan ini foto yang serdu sesudah digambar ataupun sesudah dibikin faktor terima kasih buat yang sudah menonton dan jangan lupa like komen dan juga subscribe jangan lupa di share juga buat teman-teman kalian barangkali ada yang mau bikin faktor lagi dan see you di next tutorial video